Halo Sobat Indomaret, selamat datang kembali di Intalk Podcastnya Indomaret Wah seneng banget ya Raihan kembali nih nemenin Sobat Indomaret semua di episode kali ini Kenapa sih Raihan kelihatan kayak yang happy banget terus juga semangat banget kayaknya Wah ini untuk pertama kalinya Intalk Podcastnya Indomaret mengundang bintang tamu atau guest star dari luar Nah sekarang kita kedatangan tamu yang spesial banget yang Raihan yakin ini bakal menginspirasi Raihan dan juga Sobat Indomaret semuanya ya Siapa dia nanti Raihan bakal spill, ini mungkin Raihan dikasih klunya dulu sedikit ya Yang bakal datang sekarang ini adalah pemilik franchise Indomaret yang berhasil nih ya dalam tanda kutip punya Indomaret dalam usia 29 tahun Wow mudah banget ya Sobat Indomaret ya Langsung aja deh kalau gitu kita akan mengundang ini dia Kak Siti Hoiria aka Kak Kiaraya Halo Kak Kiar Aku panggilnya Kak Kiar aja ya Kiar aja soalnya Siti Hoiria itu nama umpetan Nama umpetannya justru Kak Siti Hoiria gitu ya Iya nama asli sih sebenernya cuma nama panggungnya Kak Kiaraya Nama panggungnya Kak Kiaraya Waduh ini siapa sih Sobat Indomaret yang gak kenal sama Kak Kiar gitu ya Wah banyak Aku sejujurnya gitu ya aku udah ngikutin gak ngikutin sih lebih tau dan follow kakak ini dari sekitar 2 bulan yang lalu Itu lewat di FYP Oh iya TikTok Kisah dulunya pegawai Indomaret gitu ya Sekarang punya Indomaret sendiri Nanti kita boleh cerita-cerita lebih lanjut ya Kak Kiaraya Boleh banget Nah tapi denger-dengar ya Kak Kiar Ini Kak Kiar ini punya tagline Apa nih? Couplepreneur rich atau rich couplepreneur? Rich couplepreneur Rich couplepreneur Berdua lebih mudah Berdua lebih mudah Nah itu tuh apa sih Kak Kiar boleh gak? Dispill dulu sedikit aja Jadi kenapa rich couplepreneur? Karena aku itu bareng pasangan Dan ya aku dari yang zero yang bener-bener minus gak punya apa-apa Sampai sekarang aku bisa franchise Indomaret Dan aku punya pabrik produksi cemilan Oke nah itu maksudnya jadi berdua gitu Karena namanya rich couplepreneur Berarti berdua Dengan suami Dengan suami Nah kenapa sekarang gak ada nih? Suaminya mana nih? Mana? Suami! Suami! Ya udah kita undang aja ya Iya undang aja Kak ya Jadi ini dia langsung Soalnya aku hampa tanpa dia Aduh So sweet banget sih Ini dari tadi ya Sobat Indomaret Sebelum kita mulai Kayaknya bucin terus Kita jadi nyamuk aja disini gitu ya Jadi langsung aja kita undang Ini dia suami dari Kak Kiaraya Kak Bari ya Kak Bari Ahmad Halo Kak Halo sayang Halo sayang Mana aja sih kamu? Kok aku yang cium? Podcastnya berdua aja deh Dari mana aja sih sayang Aku rindu loh Kan dari tadi aku nemenin kamu selalu Oh iya Gila nih Sobat Indomaret Kayaknya aku ini aja resign aja gitu ya Jangan lupa Oke kabarnya lo Selamat siang Kabar baik? Alhamdulillah baik sekali Kak Baik sekali ya Tadi perjalanan gimana dari Berarti dari BSD ya? Dari BSD Dari BSD ke PIK loh Sekarang kita bakal podcast nih Bertiga Tadi udah dikasih tau juga sama Kak Kiaraya Berdua lebih muda Berdua lebih muda Itu awalnya gimana sih tagline-nya muncul itu Tapi sebelum kesitu mungkin banyak yang menasaran juga Tadi kan udah dikasih tau Nama aslinya Kak Siti Hoyria Betul Terus punya nama Pantung nih Kak Kiaraya Itu tuh maksudnya apa dan Dari mana bisa sampai akhirnya punya nama Kiaraya gitu Jadi kan ceritanya aku udah mulai konten tuh Udah mulai konten terus aku bilang kayak namanya kurang apa ya Kurang agak susah diingat gitu Kan namanya Siti Hoyria dipanggilnya Hoyer gitu Kadang-kadang orang suka ribet Apa sih Hoyer-Hoyer gitu kan Terus aku bilang Beb tolong dong ya cariin dong nama aku ya yang bagus yang gampang diingat gitu kan Tadinya mau apa Ria ya Kalau gak salah Ria Oh ternyata kamu kan dari Kak ya Oh Kiaraya Terus Oh Kiaraya kan Yaudah Kiaraya gitu Jadi awalnya dari sang suami juga gitu awalnya ya Memang untuk semua branding nama brand Dan semua yang ada di sosial media memang dia yang buat Oke awalnya semuanya dari suami gitu ternyata ya Aku panggilnya apa nih Mas Bari mungkin Bari aja sama panggil Mas Bari Oh oke Siap oke Dan Kak Kiaraya dan juga suami ternyata Terinspirasi namanya tadi Dari sang suami sendiri gitu Kiaraya gitu Akhirnya namanya juga Jadi membawa berkah gitu Iya betul Namanya juga jadi membawa berkah Oke Kalau yang kedua Couple Rich Praner gitu ya Sama berdua lebih mudah Ini ceritanya gimana Kalau yang Raihan tau Ini kemarin sempat masuk ke Instagramnya USS Fitz juga Iya betul Alhamdulillah Sempat masuk ke situ juga Dan dulunya awalnya dua-duanya Sama-sama bekerja di Indomaret Betul Dan bertemu di Indomaret juga Itu boleh diceritain sedikit gak Jadi story singkatnya setelah beban berat yang kita lewati ya Sebelum kita bertemu ya sayang ya Jadi kita kan udah banyak melalui beratnya kehidupan Terus dipertemukanlah kita Lucu sebenernya Di Indomaret itu kan di parkiran di Point Ampera Itu dulu kan masih point Sekarang fresh kemarin kita lihat ya Jadi Point di Ampera Iya betul Tiba-tiba nih aku lagi mau naik kop aja Iya kan Mau nyebrang Tiba-tiba adalah satu orang laki-laki Berfull face ya Bawa motor Review Nyamperin Nyamperin Ngeliatin gitu Kayak mau ngajak kemarin Aku kan langsung minggir ya Aneh dong Masa ada orang tiba-tiba gak kenal Ngajakin bareng kan aneh ya Terus aku kan di Point Kemang Sampai sana Ih tadi kenapa gak bareng aja Karena dia gitu Ah bareng Kita belum kenal loh ya Tapi aku sering liat kamu di Kemang Tapi aku gak pernah liat kamu sayang Ya Lu bisa kenalan dulu ya Iya kan Abis dari situ Barulah kita tuh malamnya langsung jalan kan Di jembatan Kalibata itu Tiba-tiba dia ngomongin mimpi-mimpi dia Pengen usaha Pengen punya rumah Pengen punya mobil Nah aku pun mencurahkan lagi Pertama kali kita mau tuh ya Pertama kali jalan itu Oh Belum pecah lain ya Belum Belum ya Terus abis itu Ketika mau jalan sama kaki aku ya Kenapa itu kenapa lah Kenapa kakiya akhirnya memutuskan yaudah deh Ya wajar Di umur 19 tahun itu galau Hayu aja gitu kan Oh itu waktu 19 tahun Berarti tahun berapa itu kakiya 19 tahun ini bener Tahun 2014 2014 2014 2014 Aku masih Mau masuk SMA Oh Ternyata dia lebih muda Ya pokoknya itu terus di jembatan Kalibata Kita cerita Dia mencurahkan impian dia Aku pun mencurahkan impian aku Aku pengen punya rumah Aku pengen bahagian orang tua Karena kan aku dulu gak punya rumah kan Terus aku juga cuman ibu doang sendiri Bapak aku udah meninggal Jadi aku Ya udah kita kayak Menyatukan mimpi ya Kok mimpi kita sama gitu loh Dari situ kita udah langsung kayak kelek gitu Yaudah pacaran satu bulan kemudian gitu Oke akhirnya Mas Bari nembak gitu ya Nembak Tadi aku sempet denger sedikit ya Dari POVnya Mas Bari Katanya sering ngeliat kakiya gitu Sering ngeliat Kok aku gak ngeliat ya Gak tau ya Mas ya Karena memang beda aja gitu Dia dari kebanyakan cewek lainnya gitu Memang di toko itu Kia ini memang aktif ya Lebih-lebih aktif daripada kasir yang lain Jadi cerita itu satu toko Jadi satu toko Di dalam toko itu kan ada dapur bento ekspres namanya Sekarang Osaka ya Satu grup sama Yami Chois Emang Yami Chois sayang itu Satu grup amain emad Satu grup amain emad namanya Yami Chois Itu dulu namanya bento ekspres Itu adanya cuman di poin-poin Aku yang masak makanan Jepang tuh Aku emang seling ngeliat dia kan Enerjik aja di kasir gitu Tapi itu dari pas ketemu Pas yang Mas Bari Tadi kenapa gak bareng aja Tadi taunya kalo kayak gitu Itu dari sebelum-sebelumnya udah berapa lama Sebenernya udah satu toko kayak gitu Itu aku baru pindahan dari H.O. Kemayoran Oh gitu Dari H.O. Kemayoran Bento Ekspres H.O. Kemayoran Aku pindah ke Kemang Karena jaraknya kan terlalu jauh tuh Aku pindah ke Kemang Karena aku sering ngeliat ke dia Kayaknya kenal nih pas di Ampera Kenapa gak aku ajakin bareng aja ya Ternyata kan aku lupa pake helm gitu Dia gak kenal aku mas Emang kita belum pernah ngeliat kayaknya Tapi maksud aku gini Misalnya kan at least udah sebulan dua bulan lah di toko itu Itu sama itu gak pernah ngobrol gitu di toko Ya mungkin dia minta nasi ke aku gitu Emang iya ya? Oh mukanya terlalu mudah dilupakan Aku kan emang waktu itu jelek banget ya Ya memang Oke jadi hari pertama ketemu Terus langsung jalan tuh Malem itu juga langsung jalan Terus langsung lah disitu ngobrol-ngobrol Aku tuh punya cita-cita ini Sampai akhirnya ternyata berjodoh gitu Dari pertemuan itu sampai akhirnya menikah berapa lama? Soalnya aku baca kalian berdua gak pengen pacaran lama-lama ya Itu berapa lama tuh? Jadi aku itu kenapa gak pengen pacaran lama-lama? Itu udah ada tuntutan dari orang tua nih Umur 20 tahun lo harus nikah gitu Oke Jadi aku bilang aku udah males lah pacaran udah ribetin Daripada aku pacaran terus ribetin orang tua kan Diburu-buru nikah mendingan gak usah pacaran gitu Terus katanya enggak kita satu tahun pacaran Padahal gak ada duitnya ya Kita apa yang bikin mas Barry yakin gitu Udah kita satu tahun nanya pacaran Gak tau ya mas Kenapa ya tiba-tiba aku pengen ngomong gitu aja Karena memang ya Kita satu impian mas Satu impian waktu di atas jembatan itu ya Walaupun kita gak jajan disitu ya Gak jajan Cuman ngomong doang-dolong Tapi gak tau ya aku nemukan dia ini Kok ada cewek yang punya impian sama gitu dengan aku Jadi kan aku waktu dari sebelumnya itu Emang banyak usaha, banyak bisnis Tapi gak ada yang support aku mas Jadi dengan adanya dia aku pengen ada support tambahan nih Dan ternyata memang kita saling Sefrekuensi gitu ya Wah itu tuh Sobat Indomaret Jadi buat kalian yang suka pacaran di atas jembatan juga Masih punya sesuatu Kalau misalnya kayak kakiya dan juga mas Barry kayak gini Asalnya produktif ya Ya produktif jangan cuma makan es aja gitu Menunggu es aja jembatan Tapi ngobrolin tentang cita-cita juga Tapi emang sih Aku juga pernah baca-baca gitu Kalau laki-laki udah ketemu sama perempuan yang Emang supportive gitu dengan apa yang dia lakukan Bakal apa ya Ya membawa kita ke Jalannya itu terbuka mas Wah cocok banget Bisa kayak gitu ya Sebenernya sih gini ya Aku pun kan kenapa aku mau sama dia ya Meskipun memang aku juga bingung Kok kamu jelek banget bener-bener Kok aku mau ya gitu Gak usah dipakai Tapi kok aku mau ya Tapi memang aku gak nilai dia dari visi Aku gak nilai dia dari uang Tapi aku melihat ya potensi Peluang kalau ini orang ada mau untuk berkembang gitu Kan emang kita seusia nih Tapi menurut aku dia pikirannya tuh udah jauh ke depan Udah tau apa yang mau dilakukan gitu ya Jadi menurut aku usia gak menjamin tuh Ini dia masih muda Tapi pikirannya udah Wah jauh banget ke depan Jadi menurut aku Kenapa gak aku coba Wah ya 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 Waduh Kan memang awalnya coba kan Kau pun juga coba dulu Awal gak Iya Nah itu kan Wah ternyata Kak Kia juga ngeliat gitu ya Ini cowok kira-kira Ya mau bekerja keras gak gitu Punya tujuan yang jelas gak Kayak gitu Oke Jadi itu sedikit kisahnya gitu ya Kurang lebih ya Nah selama satu tahun itu Mas Bari dan juga Kak Kia gitu Apa yang diperciapkan sebelum nikah gitu Ini sebelum kita masuk ke franchise ya Sebenernya pembahasan kita ini franchise ya Kak Kia sih sekarang kan punya Indomars sendiri Tapi sebelum itu aku pengen tau dulu Itu apa yang dilakukan gitu Boleh nyebut nama brand gak sih Boleh Brand aku ya Oke Jadi gini Pertamanya kenapa aku itu bisa Sebenernya kan dia emang gak punya uang ya Lucunya memang Ya emang aku gak punya uang Tapi aku punya hutang mas Mas Bari dan tadi Emang aku gak punya uang Tapi aku punya hutang banyak Boleh tapi ya Isinya punya uang banget lah Jadi kan Sebenernya gini Awal-awal pacaran nih Namanya anak perantauan Happy ya Tiap malam dia ajakin jajan Ya kan Happy dong Jadi abis dia malam dia ajakin jajan Terus Gua awet nih ya kan Gitu kan Pikirannya Wah ini cowok ini royal gitu Tapi setelah beberapa bulan kemudian Kok aneh ya Gaji dia mah Gue nih lebih gedean gue nih Parantnya udah UMR dia belum kan Gaji kita nih beda nih Gedean gue ya Meskipun ya Saya ada tanggungan ke orang tua kan Dia kan gak ada Tapi Aneh tetep aneh gitu loh Terus pas aku tanya Itu duit apa Gitu Minjem sama orang rumah Papa atau mama ya kan Minjemin ke duit arisan Gitu Minjem duit arisan Jadi Jadi Kalau saya tuh gajian Waktu itu cuman buat bayar hutang Jadi Betul Malah utangnya lebih gede Dari pada gaji Ibaratnya nih Gajinya 2,5 juta Utangnya 5 juta Dia perusuran gitu Jadi Yaudah ya Kalau emang banyak hutang Udah stop Kita gak usah jajan malam Dari situ kita mulai ngirit ya Makan nasi Seberi dua Dikuasan Kayak gitu Untungnya aku gak ninggalin dia Udah jelek Banyak hutang Hidup lagi ya Hidup lagi Oke waduh Menarik banget Udah jelek Banyak hutang Tapi aku ngerasa Yaudah Kita ini aja Ngirit aja berdua Kan dikuasan Kayak aku masak nasi Kita beli nasi padang Ayam padang Sepotong berdua Makan sepiring berdua Itu ada pacaran tuh Terus Kita pikir nih kita Mau nikah Kalau gaji segini Gak bisa Orang tua kan juga gak punya Gimana caranya mau nikah Akhirnya Coba-coba jualan online Terus bikin Lampu hias Dari Benang-benang Gak berhasil-berhasil Terus bikin Angkir kan tuh Di depan teras neneknya Cuma satu bulan doang Gak laku lagi Baru nemu Liddy Lidyan Oke Itu gimana ceritanya Sampai awalnya Nemu Liddy Lidyan itu Soalnya yang paling Famous Terkenal gitu kan Apa sih namanya Liddy Syi Uma Oh Liddy Syi Uma Oke Itu gimana cerita Singkatnya itu Sampai akhirnya Karena Dia Itu kan Pengen jualan produk Dia kan udah pernah Jadi reseller Keripik viral Terus dia pengen jualan produk Wah kayaknya FNB ini oke banget Liddy Lidyan itu dari jaman dulu Dari kita masih SD sampai sekarang Terus penggemarnya masih banyak kan gitu Jadi kenapa kita gak coba Belilah Liddy Lidyan 2 kilo ya Nah itu jualan ke SPG Ke teman-teman SPG di Pejaten Pertama cuma 40 pack ya Oke Repack Terus kita bikin Liddy Lidyan Liddy mentahnya sendiri Coba-nyoba-nyoba berhasil Kita jual masih polosan Ke teman SPG Pertama 40 pack per hari Lama-lama dia 140 ya Oke Per pack itu Dari situ dateng reseller Dari kita kan jual di OLX ya Di Facebook kayak gitu kan Udah ada online Oke Wah berarti awalnya reseller dulu gitu ya Repack Awalnya repack Oh repack dulu Jadi dateng barang Di repacking Itu sekali doang Oke Nah abis itu Sampai titik dimana Oh ini berhasil nih kayaknya bisa jalan nih Itu pas Setelah berapa lama Tiga bulan Cuma tiga bulan ya Oh iya Empat bulan ya Waktu itu empat bulan Jadi dia ini baru banget Tekan kontrak buat jadi Karyawan tetap di Yami Choice Tanggal 30 Tanggal satunya Di Maret dia langsung resen Karena memang Pendapatan usaha kita itu Udah sama dengan gaji Belum gitu ya sebenernya kan Baru 200 ribu per hari Tapi dia ngerasa Aku yakin nih Kesempatan ini harus aku ambil Kalau aku gak fokus Ntar malah yang ada Gak berhasil lah Ini dia beru-beru lah Resen Kalau aku nyusul di Mei Jadi seling dua bulan Aku resen Jadi memutuskan untuk resign Supaya akhirnya bisa lebih Fokus tadi Untuk berbisnis Lidi si Umang Karena memang kerjanya kita dari sore Malam-malam bergadar buat produksi Ya itu baru-baru naik Ya itu baru-baru naik Dia kan fee-nya itu Maaf ya dari Cici 700 ribu dulu Tapi menurut kita udah besar ya Udah gede dulu Aku aja sampe perdebat dulu Beb ini aku yakin loh Jadi untuk mencari talent kan aku lebih ke aku kan Aku yakin loh Kata dia Kemarin aja gak berhasil Kata dia gitu Tapi ini aku yakin Dia lagi naik loh Terus Ya udah tuh Setelah perdebatan Akhirnya udah kita potensi Nunggunya pun dua bulan Nunggu antriannya itu Padahal kan cuman foto begini doang Tapi dua bulan Saking penuhnya Alhamdulillah dari situ kita bisa nikah Jadi oh ini duit Dan tercapai Apa namanya Cita-cita satu tahun kita nikah Sebenernya emang gak ada duit sama sekali sih Itu duit Dikumpulnya cuman dua bulan doang ya Nikah sederhana Yaudah nikah Tanpa ngerepotin orang Alhamdulillah keren banget Wah storynya ya Tadi dari yang awalnya cuma Ya bisa dibilang obrolan-obrolan Di atas jembatan Akhirnya bisa tercapai Oke Kak Kia dan Mas Bari Sebelum kita masuk ke Obrolan franchise-nya Aku mau tau Kira-kira apa yang Kalian berdua mungkin syukuri banget gitu ya Perubahan-perubahan signifikan Dari dulu Dengan sekarang itu apa sih Yang mungkin disyukuri banget nih Aku sangat-sangat bersyukur ya Bersyukur dipertemukan sama dia Ya kan Jadi apa ya Semenjak aku ketemu sama dia Kayak Aku kan Cuman pikiran Aku pengen kaya Aku pengen sukses Aku pengen usaha Tapi aku gak tau Mau usaha apa Caranya kayak gimana Dia ini Dia ini kayak punya cara Buat aku nyampe kesana gitu loh Jadi Aku sangat-sangat bersyukur sih Ketemu dia Kayak aku gak kerasa sendiri lagi gitu Kalau Mas Mari gimana Kalau aku juga bersyukur ketemu dengan Kia ini ya Karena memang aku sebelum ketemu Kia kan banyak jalanin usaha Tapi memang aku ini orangnya gak fokus Kebanyakan ide Kebanyakan ide Dengan ketemunya Kia Dia yang mampu untuk Aku gak menenceng Jadi ada satu saat waktu itu Kita lagi ngedrop banget usaha Aku pengen ngejual brand ini Tapi dia bilang Jangan Beb Udah sayang Udah sayang Kita udah jalan sampe sejauh ini Kita harus tetep fight Disini kita pasti bisa Dan Alhamdulillah Sekarang kita bener-bener Bisa ngelewatin itu Wah Berarti bener-bener saling melengkapi Memang problemnya kadang-kadang kita tuh Pengen A, B, C, D Iya itu Tapi ada utungan Ada istri yang Melurusin Udah fokus disini Oke wah Itu tuh tadi Sobat Indomaret ya Jadi gak ada yang gak mungkin Nanti juga mungkin Kak Kia dan juga Mas Mari Bakal kasih pesen-pesen nih Tips and trick Buat Sobat Indomaret Gimana caranya Tadi yang mau mungkin Berbisnis gitu ya Tapi sekarang kita mau ngomongin Soal franchise Indomaret dulu Ini setelah Pernikahan Udah berapa lama berarti nih Dari 2015 8 tahun ya Berjalanannya Belum depan anniversary berarti ya Oh iya Kita lupa loh Kita emang Emang gak pernah Gak pernah ya Karena kita emang Terus berdua bareng-bareng Jadi kayak Ya anniversary yaudah gitu loh Ya karena Ya udah biasa aja ya Ketemu tiap hari Berdua tiap hari Kemana-mana Berdua gitu Dan aku pun gak mau Kalau dia dianterin Atau OJ Online Atau apa gitu Aku gak pernah mau Semenjak aku pacaran Sama dia Aku tuh gak pernah Diboncingin oleh orang lain Selain dia Gak boleh gitu Gak boleh gitu Bahkan nih Kalau ada yang DM cowok Sekarang kan ada aja Yang DM cowok Dia gak boleh Jadi ya mohon maaf ya Kalau gak dibalas Saya memang tidak Merespon lagi-lagi Itu lo itu Tipe yang ini gak Yang cowoknya nge-VN gitu Ngapain lo Ngapain lo Oh enggak Enggak Kita berdua terus Enggak Oke oke Nah ini ngomongin Franchise Indomaret Setelah menikah Dari 2015 Sampai sekarang Ini di tahun Ini itu 2023 Atau 2022 Akhirnya punya Franchise Indomaret sendiri Akhirnya Terus kenapa Mutusin Yaudah deh Kita franchise Indomaret Apa yang bikin Keputusan itu Dari kaki ya Mungkin sama Mas Bari Ini sebenernya udah lama ya Kamu belajar dulu Kita kan memang Dari awal ya Suka asal bunyi juga Dari dulu nih Dari usaha pas Kita udah recent Aku pengen Franchise Indomaret Dari dulu kan Karena ya Kita ngerasa apa ya Kita ketemu pertama Disitu ada story juga Terus Aku juga bener-bener Ngedapetin Apa ya Pengalaman yang Gak pernah aku dapetin Sebelumnya Pas aku kerja di Indomaret Banyak banget hal ya Termasuk aku nemuin Dia juga Di Indomaret Kayak Apa ya Kayak aku tuh Jiwanya udah disitu ya Jadi kalo Di tes DNA ya Tes golongan darah ya Ada Indomaret Ntar dulu Ada Indomaret Warnanya udah merah Biru kuning Jadi apa ya Ya memang Di satu sisi Dia lagi mencari Gimana nih Buat ngembangin wilayah Tapi Di satu sisi ya Yang paling pertama Memang kita inget ya Indomaret ya Karena kan memang kita Ada pabrika Di sana Kita pengen Kita udah ada Active income nih Bagaimana sih Kita untuk menjaga Uang kita Ya udah Pasti ingin yang bagus Apa ya Oh ternyata Kenapa kita gak Gak coba Indomaret Beb gitu Kita belajar dulu ya Sebelum franchise itu Oke Itu jadi story Awalnya gitu ya Selain tadi Emang di awal Banyak kisah juga kan Sama Indomaret gitu Ketemunya juga berdua Indomaret Kayak gitu Sekarang punya Indomaret sendiri Nanti ada satu pertanyaan yang Pengen aku tanyain ya Oke boleh Tentang Apa sekarang aja ya Aku penasaran banget nih nanya Apa nih Kalau punya Indomaret sendiri Itu tuh Kalau belaninya Bayar juga gak sih Itu kok Banyak Banyak di komentar tuh Kalau punya Indomaret Bayar gak kak Gitu Iya ya Kita kalau gak bayar Kita Dosa ya Kasihnya yang bayar Minus nanti Minus nanti Bayar dong Oh gitu Bayar Bayar dong Walaupun nanti masuknya buat Jadi sendiri juga Iya Gak juga sih Oh gak juga Kan ada sistem ya Yaitu si keuntungan Salah satu franchise Indomaret Kita gak usah Pusing mikirin Sales kayak gimana Targetnya kayak gimana Terus Gagaji karyawan kayak gimana Kita gak usah pusing Ibaratnya kita naruh uang Disitu yaudah Karena kan memang kita Masih menjalankan bisnis juga Kita masih fokus ke bisnis Terbukti berarti Sama yang dikatakan Oleh Bu Margaret Kayaknya ada Bu Margaret Waktu itu kita pernah Talkshow juga Pernah podcast juga Sama Bu Margaret Katanya Gak perlu repot-repot Kalau yang mau franchise Indomaret Gak perlu mikirin Sistemnya udah Semuanya autopilot Oke Sampai bisa punya Franchise Indomaret Itu gimana caranya Dari awal mungkin Punya usaha Kan tadi Lidisi Umang Sampai sekian lama Akhirnya bisa nih Punya franchise Indomaret Sendiri tuh Tipsnya gimana sih Muterin uangnya Gimana Bapak Tolong Karena kan memang kita Usaha itu udah dibilang Settle ya Kak Udah Sampai 8 tahun ya Alhamdulillah Alhamdulillah adalah untungnya Ada 8 tahun Kita berjalan usaha Dan pasti kan ada profit Keuntungan disitu Dan akhirnya Saya sama istri juga Pengen nih ada usaha Yang memang kita Gak mengganggu usaha kita sekarang Gitu Karena apa sih yang lagi Oke Untuk kita investasi Ya minimarket Memang minimarket yang Menurut kita ada Histori juga di kita Ya Itu Indomaret Oke Jadilah Saya belajar dulu Franchise nya Sama salah seorang Memang Dia udah punya Cabang Indomaret yang banyak Oh Pak Pipo Ya kemarin Pak Pipo Kita diundang Dari mana diundang Pak Pipo sampai main ke pabrik Main ke pabrik Oke Saya belajar dulu Untuk Bagaimana membuka Franchise Indomaret Kemudian yaudah Saya beranikan untuk Puan Franchise Manager Di area parung itu Alhamdulillah Ya sambutannya Positif nih Cepat Kita diskusi Ke kantor cabang barung Dan akhirnya dibantu Untuk Kalau masalah izin Kesini Terus kalau misalkan Dibantu banget Untuk GO pun Kita emang gak diribetin ya Bener-bener Semua pure dari Indomaret Kita cuman Motong pita doang mas Dan salah satu Yang paling kita suka itu Indomaret itu Mempersiapkan Sebelum buka ya Jadi kayak kita Udah tenang gitu Ya Kita gak bisa sebut men Pokoknya Adalah ya franchise yang Ditutup lagi Pas udah buka gitu Jadi kita tuh Merasa tenang gitu loh Kalau semua perizinan itu Ya sudah selesai Baru boleh buka gitu sih Itu yang paling aku suka Dari sistem Indomaret Jadi bener-bener Dipersiapkan dulu Dicleerin dulu semuanya gitu Sampai akhirnya GO gitu ya Jangan Cuman asal buka dulu Karena memang kan Kita waktu itu Kita dari 2022 ya tuh Persiapannya Oke Wah Berarti sempet Reset dulu gitu ya Mas Barujo Gak asal-asal langsung gitu Pengen franchise Sempet nanya-nanya dulu juga Seperti apa Seperti apa Akhirnya memutuskan untuk Ambil franchise Indomaret nih Oke Nah ini Kalau dari ceritanya kan Kak Kia dan Mas Barri Yang aku liat juga dari Instagramnya Mungkin udah Banyak banget tuh jenis-jenis usahanya Ada Lidisi Umang Yang utamanya itu Kalau gak salah lagi bangun Apa? Kosan juga Terus kesan juga Di klas ya Terus juga ada usaha-usaha Yang lainnya gitu Ini ada Tips gak sih Buat kita-kitalah Kami-kami nih Atau juga Buat Sobat Indomaret Mungkin yang di rumah Kalau misalnya Pengen Buka bisnis gitu Tipsnya apa sih Sebenernya yang paling utama Kan ini ngerasain banget ya Mas Barri Sama kaki itu Dari nol banget gitu Apa sih tipsnya gitu? Kalau tips dari aku Pertama itu Harus bersyukur Bersyukur dulu Pokoknya aku gak habis-habis Harus banyak-banyak bersyukur Dengan apa yang kita punya ya Jadi boleh kita iri Sama pencapaian orang lain Tapi dijadikan motivasi Jangan sampai ini kita iri Tapi gak bergerak gitu loh Jadi kalau menurut aku Ya udah nikmatin aja Hidup yang sekarang Lakukan yang terbaik Kerja dengan sepenuh hati Kalau emang masih kerja Tuhan nanti Yang menilai itu Tuhan Dan Tuhan yang akan memberikan Kesempatan yang pas Buat kita gitu Kalau dari aku sih itu Oke bersyukur tuh Kalau dari Kak Kia ya Kalau Mas Barri gimana? Kalau aku sih intinya proses ya Karena proses itu penting ya Karena Aku dan Kia ini kan juga Untuk mendapatkan Fensi Sindomaret Atau Mempunyai bisnis Seperti setel sekarang ini Yaitu kita membutuhkan Waktu yang cukup lama 8 tahun Ya mungkin banyak yang menganggap Oh usaha 8 tahun cepat kok Ada yang bilang lama Tapi ya kalau kita Misalkan waktu itu Melenceng ya Mungkin kita gak bisa Sampai sekarang ini Karena proses 8 tahun itu Memang kita butuh perjuangan Butuh tangis Ambil resiko Ambil resiko Dan semua ada di dalam itu Jadi intinya Ya untuk kita Mau menjalankan usaha Kita harus tahu Proses kita itu Harus seperti apa Jangan kita Mau instan gitu Karena kan memang Anak-anak muda jaman sekarang Ini maunya instan aja Karena memang Proses itu penting Buat kita bisa Apa ya Bisa mempunyai fondasi Untuk bisnis kita Oke jadi harus percaya Proses gitu Karena ya gak Mungkin kelihatannya Sekarang aja gitu Kalau orang-orang Tamping gak ngeliat Selama 8 tahun kebelakang itu Pasti ada Berdarah-darah Mungkin kan juga Banyak yang dari Sobat Inomaret ini Yang gak percaya nih Masa sih Kasih Inomaret Bisa punya Basis Inomaret Dari mana uangnya Yang padahal kan Dari mana uangnya Yang padahal kan Yang padahal kan Kita ada Background itu 8 tahun Untuk menuju ke sini Dan itu sih Pertama aku sangat bersyukur Pokoknya aku bersyukur banget Dia hadir ya Aku punya mimpi Dia berani ambil resiko Jadi kalau misalkan Gak berani ambil resiko Ya itu Kita udah Aku udah di posisi Terendah Ya apalagi yang udah Kita takutin tuh Kalaupun kita jatuh Ya udah Kita udah biasa susah loh Ya buat apa Apalagi gitu Yang mau kita takutin Jadi itu sih Dan memang Selain impian kita Yang memang sama-sama Itu kita juga Prosesnya itu Memang dari orang yang Gak punya Orang tua Kia ini yang gak punya Saya pun orang tuanya Penjahit dan juga Tukang ojek pangkalan Untuk bapak saya Karena memang kita Untuk proses Sebelum kita bertemu Itu memang udah Udah Banyak makan asam garam ya Ya bisa dibilang berat Tapi gak tau ya Pas kita berdua Kok jadi semua apa Semua apa Semua berdua Lebih muda Berdua Lebih muda Iya Semuanya terasa mudah Dari kisah-kisahnya tuh Sampai Mas Barry tuh Jualan di pinggir jalan Kayak orang gila Emang gila Aku kan memang orang yang gila Saya Aku boleh nambahin Kalau Mas Barry dan Kak Kia Setuju gak sih Gak boleh gengsian Betul Itu poin penting ya Untuk kita mau jualan Kak Kia dan Mas Barry Itu Ini seumuran gak sih Atau Seumuran Seumuran Masih 19 tahun Itu gimana caranya Biar Gak jadi gengsian Kalau aku jujur ya Jujur Sebagai Mereka udah kayak mau melakukan Sesuatu Mau jualan aja Misalnya via Via whatsapp Atau via Instagram story Aduh malu banget ya Ngepost jualan di story Gengsi Takut dihubungin orang Rahasianya tuh gimana sih Biar kita Biar kita bodo amat gitu Gaji lo kurang apa Masih nyari Duit dagangan gitu ya Kita dulu malah pernah nih ya Satu momen Sama ex Indomaret Kita lagi usaha nih Udah usaha Terus kita dianjak ngumpul Dan ada satu orang ngomong Kok lo mau sih Cowok lo dekil kayak gitu Dan aku Posisinya pun Aku juga Ya lagi merintis itu Aku pake baju Kayak seadanya Ya bisa dibilang kumpul sih Sebenernya Cuman yaudah Kita nyaman dengan pakaian itu Kita udah gak bikinin fashion ya Ya mungkin belanja-belanja itu Sekarang aja Dulu mah boro-boro gitu kan Jadi pas ada temen ngomong gitu Yaudah kita gak ikut gabung lagi Jadi kita lebih apa ya Kita memfilter Apa sih tujuan kita Ya gitu Kalau misalkan emang temen kita Gak mensupport Yaudah Kenapa harus musingin gitu loh Tuh gue gak minta makan sama lu Ya kan Tuh gue gak nyusahin sama lu gitu Tuh gue kalau ada apa-apa Gak minjem duit juga sama lu gitu Jadi gitu sih Jadi lebih ke Kita membuat Apa ya namanya Apa namanya Circle positif lah Circle yang kita suka aja sih Oke yaudah jadi Bertemannya sama orang-orang yang Mensupport kita aja Emang kita gak berteman sih Pas usaha ya Kita ketemunya sama pedagang-pedagang Di Bajar ya saya Dan itu ya Memang kalau untuk jalanin bisnis ya Kita Pasti Harus memilih Kita pasti akan kehilangan Keluarga Teman Kalau gak teman Itu benar-benar kita 24 jam Sekarang pas udah Sukses Pasti baik yang dateng Gak apa-apa gitu Tapi memang Jadi begini Jadi begini Langsung aja Berapa gitu Tapi itu untungnya Karena kita dulunya Gak terlalu banget sama teman Yaudah Kalau kita mau respon-respon Kalau gak yaudah gitu ya Jadi gak ada beban juga Gak ada beban juga Ya biasanya kan kayak gitu gitu ya Mas Bari inget saya gak? Ingat? Tapi saya sibuk ya Udah dulu ya Langsung lagi Tahuannya gitu Udah diangkat-angkat Oke deh Menarik banget kisahnya tadi Tapi ngomongin Udah pernah titik terendah Memang selama 8 tahun Membangun Bisnis ini Kira-kira titik terendah apa sih Yang paling pernah dirasain gitu Sama Kak Kia Sama Mas Bahari Nah itu unik sebenarnya ya Kesusah-susahnya kita Pas kita jalanin usaha Kita gak pernah ngerasa Yang drop banget Justru kita dropnya itu ya Sebelum kita ketemu ya Kayak aku tuh ngerasa Orang tua dulu Kelilit hutang Terus aku ditinggal orang tua Kayak gitu Itu proses yang Dititik terendah aku Tapi kalau pas sama Sama dia ya aku jalanin Udah happy aja sih Wah Jadi kalaupun ada masalah Yaudah kita selesai bareng Komunikasi Oke Jadi memang Ini definisi Dapat pasangan partner Yang tepat aja Ya Alhamdulillah Jadi mau keadaan sesulit apapun Gak ngerasa Kayak terpuruk banget gitu ya Karena saling muatin dua-duanya gitu Oke Balik lagi ke franchise Indomaret Sekarang lokasi tokonya ada dimana? Di Jalan Raya Pendidikan Di Cibadung ya namanya Bulung Sindur Bulung Sindur Tepat Di samping pabrik Di Siuman Tadi aja PT Siko Indokreatif Nah itu samping Indomaret Nama CV untuk Indomaret itu juga Si Umang Niaga Jaya Si Umang Niaga Jaya Oke berarti Kalau yang mau mampir-mampir Ketok Indomaret ya Kak Kiah sama Mas Bari Itu bisa ke alamat tadi Ya kita ada terus Nen sampai Jumat disitu ya Kalau lagi gak diundang pokes Iya Oh biasanya Kayak hari-hari biasa ini Selalu terus itu Karena kan kita juga konten ya Di Indomaret juga konten Samping pabrik Oke tuh Yang mau langsung hampir kesana Barangkali nanti mau Nanya-nanya juga Tips-tips juga Boleh belajar langsung Boleh juga Mau nyobain Lydia Sumang juga Tinggal langsung Oke Nah terus juga Kalau dari franchise ini Berarti dari April Udah berapa bulan ya Berjalan 6 bulan sih Kak Berjalan 6 bulan Itu gimana Mas Bari sama Kak Kiah Selama 6 bulan ini Bagaimana Pak Bari Ya kamu yang jawab Jadi kan untuk franchise itu kan Kita ada survei dulu Kak Waktu itu kan Ada target namanya SPD itu ya Dan Alhamdulillah Memang untuk bulan pertama Kita dibawah sedikit Dan untuk bulan kedua Bulan ketiga Survei untuk Untuk melebihi daripada SPD Target SPD Saya pun gak nyangka ya Saya kira memang Pasarnya sedikit Karena memang Masih kampung banget Masih kampung banget ya Tapi kan memang Memang kita mungkin Disupport sama Karyawan kita juga Untuk belanja di Indomaret Dan juga Kita setiap Jumat Juga ada Ada bagi Jumat berkah Ya otomatis Kita suruh Warga parkir motor disitu Ya mungkin kan mereka Hauh belanja disitu Ya Oke berarti 6 bulan ada Peningkatan Ada peningkatan Emang ada grafik Itu peningkatan terus Waduh Berarti ini Disitu baru pertama Ada Indomaret Itu baru ada Indomaret Pertama kita doang gak Oke Tadi balik lagi Ke soal pengurusan Sebenarnya udah disinggung ya Tadi ya Sobat Indomaret Pengurusannya dari awal Mau buka sampai sekarang Itu mudah gitu ya Mudah 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 seperti itu ya Kebetulan kan memang kita Dibantu juga sama Indomaret Diarahkan harus kemana Untuk pengurusan izinnya Oke Nah ini mungkin Buat tips juga Buat Sobat Indomaret Dari Mas Bari Kira-kira ada yang bisa Disampaikan gak gitu Ke Sobat Indomaret Yang pengen Buka bisnis Franchise Indomaret Itu tips-tipsnya Bukan tips sih Lebih ke Apa aja yang harus Disiapkan gitu Diperhatikan gitu Mungkin ke Sobat Indomaret Oke yang paling penting kan Kalau untuk Franchise Indomaret ini Kita bukan untuk Invest jangka pendek ya Karena memang kita Untuk investasi jangka panjang Memang tujuan awalnya Kita untuk Franchise Indomaret ini Bukan cuma Fasif income aja Karena kita juga ada Lahan disitu Property Kita pengen mengembangkan Di arah sekitar Untuk bisa lebih berkembang Gitu kak Jadi Yang apa yang harus Dipersiapkan Yang pertama Investasi jangka panjang Itu yang perlu diingat Terus yang kedua Yang mungkin modal ya Modal itu penting ya Karena kalau Nomor satu Nomor satu ya Kalau pengen doang Gak ada duit gak bisa Kan ada dua pilihan Kita mau pakai lahan sendiri Atau kita nyewa Lahan orang lain Itu juga bisa Kebetulan Kalau kita ini kan Lahan sendiri Kita manfaatkan Untuk langsung Buka franchise Indomaret Sama belajar kali ya Belajar ya Sebenernya Kalau tanpa belajar pun Bisa Karena kan memang Untuk meyakinkan aja Untuk meyakinkan aja sih Supaya lebih punya Persiapan Kalau kami kan memang Bukan pengen punya Satu franchise Pengen punya Beberapa franchise lainnya lagi Mungkin kita target Pertahunya dua kali ya Amin Amin ya Allah Makanya kita harus Belajar dulu gitu Jadi kita bisa punya Banyak nanti Wah tadi ngomongin soal Lahannya itu Tadi punya sendiri ya Untuk lahannya itu Yang disiapkan berapa Meter untuk persyaratannya Untuk Indomaret sendiri kan Minimalnya dia 300 meter ya 100 meternya itu Untuk parkiran ya Kalau gak salah ya Dan memang Lahan yang kita punya itu Waktu itu 800 meter Yang di belakangnya itu kan Memang kita belum Masih gunakan Masih buat parkiran Kita lokusnya Indomaret dulu Oke itu Persyaratannya tadi udah Yang harus disiapkan juga Udah di mention gitu Sama Mas Bari gitu ya Tinggal Sobat Indomaret Belajar lagi gitu Pastinya dipajari lagi Terus kumpulin juga Modalnya gitu Nah ini ngomong-ngomong soal modal Total modalnya berapa sih Biayanya gitu Untuk Untuk pembukaan Frances Sampai dengan alat-alat Itu 495 juta 495 juta Kalau untuk bangunan kan Fleksibel ya Tergantung kita Perencanaan bangunan RAB itu mau seperti apa Kalau kami sendiri kan Memang Atasnya itu Kita sengaja kita DAK Untuk bisa nanti kita Soalnya mau ningkatin Untuk cafe Atau apakah gitu Kalau untuk Pikiran RAB bangunan sih Itu tergantung Kontraktornya masing-masing Kebetulan kan Memang kita juga Dibantu nih sama Rekanan dari Kontraktornya Indomaret Jadi memang udah gampang lah Jadi link-linknya tuh udah Iya betul banget Kalau misalnya kita belum tahu Mau pakai kontraktor apa Itu dibantu juga Ya intinya sih Kita kalau udah punya duit 500 juta Ya udah bisa buka lah Amat tanah ya Amat tanah Ya udah punya 500 juta Pertesanah Ya Betul-betul 200 juta Buat persiapan lain-lain Itu Itu dari mulai Karyawan gitu-gitu juga Berarti udah gak usah dipikirin Ya udah disiapin langsung ya Udah tersedia ya Ya Dan yang memang Enaknya Kita franchise Indomaret itu Ya kita gak pusing Karena memang kan Kita udah pusing di bisnis Kita ya harus pikirin bisnis Jadi kita mau Advansi bisnis Yang bener-bener Tidak mengganggu bisnis kita Makanya kita pilih franchise Indomaret Wah itu Ternyata dipermudah sekali Untuk Sobat Indomaret Yang memang pengen buka franchise Tinggal langsung menghubungi Cabang masing-masing aja Ya betul Kalau misalnya Sobat Indomaret ada yang di Jakarta Silahkan hubungi Cabang Jakarta gitu Kalau kakinya berarti masuknya nih cabang Cabang Parung Dan aku hubungi itu Langsung ada di website Indomaretnya Itu ada tuh Infa Paralaba Langsung hubungi lewat situ Nah bisa langsung ke website Indomaret juga Kalau gitu ya Oke kalau gitu Sobat Indomaret nih Pertanyaan selanjutnya adalah Rencana buka toko Indomaret Berapa lagi nih Tadi katanya target ya Kalau target setiap tahun itu Kita dua ya kayak Setiap tahun dua ya Amin gitu Kata-kata warganya lima Amin Ya meskipun duitnya sebenernya belum ada Tapi tak apa-apa ya Ya itulah kan Omongan adalah doa Seti saat di atas jembatan tadi Betul Tahu-tahu udah dapet aja gitu Kalau aku kan Aku pernah belajar sama Pak Pipo Yang mungkin udah punya Belapa cabang Yang mungkin aku akan Melebih Pak Pipo nanti Tidak boleh Tidak boleh ya Tidak boleh ya Tidak boleh ya Tidak boleh ya Satu orang ya Udah nanti kita nego-nego tipis lah ya Pake nama anak kita nanti Oh iya boleh 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 Kita lanjutin lagi kalau gitu Tapi pertanyaannya udah semua Kak Kya dan juga Mas Bari Aku udah terjawab rasa penasaran-penasarannya Dan apa ya Terinspirasi banget lah gitu Untuk Jangan gengsian itu yang pertama tadi Karena aku Lihat dari foto-fotonya bener-bener kayak tadi Jualan di pinggir jalan gitu Terus juga Kalau gak salah Aku baca uang seserahan tuh cuman Seremonial doang Iya Numpang lewat doang Dia itu kan dari dulu pengen punya mobil Terus Sebelum nikah Udah dateng Survei tukang delernya Tukang deler Tukang deler udah survei Nanti kalau kita udah seserahan Uangnya buat DP mobil gitu Oh yaudah Tapi karena aku ada keresahan juga kan Kita usaha udah berjalan Kita pun juga mau nikah Yaudah kita pake uang yang ada aja nih Tapi kan memang ini uangnya ini harus diputerin lagi nih Iya Jadi akhirnya mobil tersebut juga dipake buat Buat jualan Yang tadi masih liat saya Itu tuh Itu depannya ada mobil tuh Bagasi belakang buat jualan Saya di sebelah mobilnya itu Ini tuh Biar orang ngeliat gitu Biar orang ngeliat Itu memang mobil prasejarah banget Dan masih ada Bahkan Bahkan apa Restorasi ya Restorasi ya Itu mobil kan harga 70 juta Sebenernya Di restorasi sama dia 100 juta Oke Itu jadi saksi perjualan Aku bilang jangan dijual gitu Nah sekarang berarti total Mas Barry sama Kakya udah punya berapa karyawan nih Termasuk dengan karyawan di toko Indomaretnya Untuk di toko Kalau di pabrik sih Gue sama Indomaret itu ada berapa ya 5 atau 6 ya Aku juga gak kapal Indomaret berapa Kalau seorang kita udah tenang Kayaknya 5 deh 5 ya Berarti 185 lah Iya Hampir 200 karyawan tuh sekarang ya Ambil lah Dari yang awalnya Jadi di toko Indomaret Terus sekarang punya karyawan sendiri Punya Indomaret sendiri juga Target per tahun 2 Amin Aminin dulu aja ya Amin Tapi sebelum kita closing Aku pengen ngajak main games dulu Tapi nanti main gamesnya Kakya sama Mas Barry berdua ya Jadi mainnya tuh kayak tebak gambar gitu Nanti silahkan boleh suit aja gitu Yang kalah mungkin yang Terserah Yang kalah mau yang nebak Atau yang kalah yang ngasih clue nih Yang kalah yang nebak ya Yang kalah yang nebak Ya kamu kalah aja ya Ya udah aku kalah dah Main kalah Oke Laki-laki selalu mengalah Jadi gak usah suit nih Oh enggak Tetep suit Oh enggak usah suit Bucanda Nah nanti Pertanyaan Eh pertanyaan Ada gambar gitu ya Gambarnya ini seputar Hal-hal yang ada di Indomaret lah gitu Kayak Aku kasih bocoran sedikit Misalnya Rak gitu Rak Indomaret Nanti Ya ngasih clue Biar bisa ditebak gitu ya Silahkan suit dulu nih Suit 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 dulu nih Suit Jepang Suit Indonesia Suit Jepang Suit Indonesia Suit Indonesia Jangan menang ya 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 Menang aku Udah-udah aku Udah-udah aku kalah Udah aku kalah Oke Jadi yang nebak Kakia ya Yang nebak Kakia Nanti yang kasih clue Mas Barry ya Oke Oke Kita siapin Games nya Gimana Silahkan minum minum Jangan lupa ya Beli air Indomaret Tuh Oke Oke Kita langsung ya Kalau gitu games nya ya Oke Ini yang kalah Gak ada hukuman ya Gak ada Kalau kalah ini apa Ngasirin satu hari Satu hari Oke Berarti kamu berhadap aku Berhadapan aja berarti ya Berhadapan ya Boleh berhadapan Berarti Kakia Jangan melihat Jangan melihatin aku Jangan mikir aneh-aneh Ini aku kasih ke Mas Barry Nanti boleh Kakia mungkin terserah mau megang di bawah sini Oh berarti aku di sini Atau di atas Aku yang ini Kamu yang kasih clue Ah gimana sih Itu ya? Bener ya? Iya betul Kamera aman? Atau gimana? Aman? Oke Ini gimana? Kalau gitu Makanya jadi Pramuniaga dulu Oke Kalau gitu Jawab bener loh Oh iya Oke Nunjuk boleh gak sih? Nunjuk boleh gak sih? Nunjuk Sudah Berarti harus ngomong ya Ya clue Kasih clue aja Klu 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 Original 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 ayam Ya Indomaret 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 Logo 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 Produk 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 Puruf depannya Pas Far Pas dulu Ini gimana nih Aparaifikasi udah abisannya aku jawab ada tombolnya biru-biru-biru ada tombolnya HP HP zaman dulu ini keyboard keyboard komputer komputer belanja-belanja belanja-belanja mesin kasih oke eh apa nih dong apa sama beli-beli satu dapet dua promo oke oh aku 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 ya itu nama perusahaannya enggak nama ininya brandnya masaka bukan sebelumnya ya terus kulkas kulkas produk kulkas yang tadi kamu makan kulkas kulkasin kan ada kulkas iya nama kulkas nama sampingannya apa kulkas 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 buku 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 iya Elsa 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 ready go ready go gitu original Innova produk brand namanya iya apa itu eh brand apa namanya apa ya eh eh apa ya eh eh datuk oh private label kan kamu tau bisa baca pekian aku kamu nggak bisa ngomongin private label lo oke apa lagi ada lagi nanti yang tadi pas ya ini ini pas nih ini yang itu mesin kayak kape stock of name biru warnanya aku nggak tau namanya ini apa nama kepanjangan ini pasti pas ya ini ya pasti aku nggak tau soalnya oke kalau gitu wah tepuk tangan lu dong buat kaki ada juga ini CP tau nggak ini? oh ini belum ada berarti belum ada kali gimana? nggak ada kayaknya kamu soalnya pake apa deh? yang SO orang kantor yang Audi ya iya bener kalau nggak kepala toko kali ya maybe kali ini kayaknya belum ada deh iya 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 oke berarti dari berapa nih cuma satu aja yang nggak kejawab guys mantap berarti kita sepasang ya sepasang ya aduh maaf oke ketobak semua loh keren 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 private label iya private itu susah banget ngomongnya ya iya kan original Indomaret aku bilang kan aku udah inget apa ya gitu lupa aku mau whatsapp tadi malu terus tadi ini WDCP aku nggak tau juga sih ini kepanjang tadi terus ini mesin kasir terus ini promo ini nah ini Frozen Bento Yamichos yang tadi Elsa ini namanya RTE ya dulu aku tau ya RTE Frozen Bento Yamichos enak tuh yang rendang yang rendang ya tadi nyobain enggak lupa nyobain nasi bakar wah keren banget terjawab hampir terjawab semua cuma satu aja yang nggak terjawab ya WDCP karena itu pun nggak ngalamin gitu mas dulu ya tapi sisanya bisa terjawab semua keren banget oke deh Kak Kia dan juga Mas Bari mungkin terakhir sebelum kita closing ada lagi yang mau disampaikan ke Sobat Indomaret silahkan apapun bebas apapun dari kakia dulu mungkin kalau aku pesannya yang penting dimanapun kondisi kamu keadaan kamu selalu bersyukur kalau misalkan lagi kerja ya udah kerjain dengan sepenuh hati karena yang menilai itu bukan atasan tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya yang menilai itu Tuhan jadi kamu cuma terlalu kecil kalau kamu cuma pengen dinilai atasan atasan tuh matanya cuma dua tapi Tuhan itu melihat kamu dalam segala hal jadi udah melakukan aja yang terbaik apa yang kamu bisa saat ini gak usah banyak ngeluh jalanin aja terima aja dan bersyukur nanti pasti kamu bakalan nemu satu titik balik di kehidupan kamu gitu oke luar ruang kamu ada tambahan gak? aku intinya kita selalu berpikir positif karena dari kita bisa berpikir positif apalagi kita menyampaikannya secara positif ya itu semesta akan mendukung kita kalau kita apa-apa mengeluh ya atau kita berkata negatif ya pasti kita sulit untuk bisa maju oke deh thank you banget kalau gitu Kak Kia dan Mas Bari terima kasih terima kasih udah mampir ke Menara Indomart dan juga ke podcast saya ini aku juga senang banget ya kita juga senang banget ya dulu kan jangan kan buat kesini ya eh dulu belum ada ya maksudnya dulu buat ke HO ke Cabang aja kan kayaknya susah banget ya kalau gak ada keperluan eh sekarang diundang kan bisa diundang ke Indomart terbesar ya dulu aku mimpinya kan buat apa buat jadi artis Indomart itu yang di TV oh cuman gak kepilih karena kurang cantik masih banyak yang cantik kan apalagi aku ya tapi Alhamdulillah kelihatan aku diundang ya Alhamdulillah kita juga senang banget pasti ya kedatangan Kak Kia dan Mas Bari ini pertama kali kita mengundang eksternal gitu eh pertama tos-tos dulu ini pertama mudah-mudahan nanti bisa kita mungkin konten bareng gitu iya kalau kita main-main ke Indomaret ya Kak Kia dan juga Mas Bari thank you banget sekali lagi udah datang dan juga udah menginspirasi Sobat Indomaret semuanya buat Sobat Indomaret juga jangan lupa kalau misalnya mau bermisnis franchise Indomaret bisa langsung ke Cabang masing-masing di kota kalian atau bisa klik di websitenya Indomaret di www.indomaret.co.id ya nanti lengkap semuanya di sana thank you sekali lagi Kak thank you thank you thank you Indomaret ya sedih-sedih diundang ya dan juga untuk Sobat Indomaret makasih banyak udah nonton episode kali ini semoga banyak hal yang bisa kalian ambil dan jangan lupa untuk tontonin episode-episode sebelumnya Intok Podcast Indomaret di link yang ada di atas ini ya kalau gitu Rehan pamit dulu dan juga Kak Kia juga Mas Bari pamit ador diri dulu sampai ketemu lagi di Intok Podcast Indomaret selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax